Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam teman-teman IntiPors. Perkenalkan, saya Metika Seri Dujayanti dari Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang. Ngomong-ngomong soal Bimbingan dan Konseling, di UM itu memang kental sekali dengan pendidikan. Namun, hal-hal yang membedakan dengan BK yang lainnya tentu ada pada konsentrasinya, peminatannya, dan hal-hal yang lainnya. Tentunya, BKUM mendapatkan akreditasi A, dan banyak banget yang berminat untuk masuk ke dunia bimbingan dan konseling pada ya, kisaran 3 tahun belakangan ini teman-teman. Nah, barangkali teman-teman nanti ingin informasi tentang BK di UM. Jadi, sebutannya UM gitu, kalau Universitas Negeri Malang. Kalau UM itu Negeri Makassar. Jadi, sering salah sebut itu, ya. Nah, disebut UM gitu ya. Jadi, nanti teman-teman bisa bergabung melalui berbagai jalur, kemudian mendapatkan peminatan yang berbeda dengan jurusan yang lain, dan juga BK di Universitas yang lainnya. Mungkin sekolahnya kayak gini aja kali ya. Oke. Iya. Tadi, Kak Mei Tika. Saya panggil Kak Mei Tika, atau Kak Siapa nih? Kak Tika. Boleh. Aku biasanya dipanggil Mei. Oh, dipanggil Mei. Oke. Tadi sebelumnya, Kak Mei sudah memperkenalkan secara singkat bimbinganan konseling di Universitas Negeri Malang. Dan mungkin pertanyaan pertama pun saya akan bertanya kepada Kak Mei, bagaimana secara umum gambaran bahwa bimbinganan konseling itu seperti apa sih? Sebenarnya gitu. Barangkali banyak mahasiswa-mahasiswa atau adik tingkat, atau misalnya mahasiswa SMA gitu ya Kak yang belum mengerti apa itu bimbinganan konseling boleh sekali Kakak untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oke. Kak Alivia jurusan apa nih? Bimbinganan konseling juga. Oh. Sama-sama ya? Di mana? Di UPI kan? Iya, di UPI. Oke. Di UPI. Jadi, bimbinganan konseling itu adalah rumpun ilmu yang masih satu keluarga dengan psikologi teman-teman. Jadi, dulu alasan aku untuk masuk ke bimbinganan konseling adalah karena aku awalnya pengen psikologi gitu. Tapi ngomongin soal bimbinganan konseling tentunya kalian akrab banget dengan sebutan guru BK. Konselor di sekolah. Ya, walaupun paradigma-paradigma yang tidak seharusnya muncul di masyarakat, namun hal tersebut jadi mitos, kemudian jadi rumor, kayak guru BK itu jahat, dan lain sebagainya. Itu adalah profesi yang nantinya kalian dapatkan ketika menempuh kuliah di bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling ini akan membahas mengenai perkembangan peserta didik, kemudian bagaimana kita dapat memahami karakter siswa, kemudian bagaimana bidang-bidang siswa kita harus memberikan pelayanan baik dalam bentuk bimbingan, dan juga konseling. Kalau konseling, pasti ilmu yang harus dimantapkan adalah ilmu komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, yang mana tujuan tersebut tetap ingin membantu menyelesaikan, karena konselor itu sebagai fasilitator, tentunya beracuan pada orientasi, memandirikan, dan juga memberikan sisi tanggung jawab pada konseling. Nah, sebutan konseling ini adalah istilahnya klien, kalau di sekolah pasti sebutannya siswa, jadi kalau di BK itu sebutannya konseling, kalau di psikologi mungkin klien, gitu ya. Nah, kalau bimbingan yang diutamakan itu mungkin ya kita sebagai fasilitator untuk bisa memberikan informasi, kemudian sosialisasi, dan hal-hal yang lain yang pernah kalian rasakan, karena harusnya semua jenjang di SMP, SMA, MA, ataupun MTS itu sudah ada guru BK-nya, bahkan di berbagai SD yang ya mungkin SDM-nya mencukupi, dan juga finansial, secara finansial gitu ya, mencukupi juga, itu pasti sudah ada guru BK-nya. Jadi, orientasi untuk guru BK itu ya membantu sahabat siswa lah ya sebutannya, itu udah sering banget didengar, pasti kalinya juga dengar bahwa BK itu adalah sahabat siswa. Gitu. Iya, bukan lagi jadi polisi sekolah ya Kak? Betul, betul. Ya, itu awal-awalnya sih, karena memang dulu kan paradigma itu muncul, karena memang sedikit yang menjadi kualifikasi pendidiknya dari lulusan Bimbing dan Konseling. Sehingga adanya SDM yang berkompeten, karena semua orang itu bisa jadi pengarah, jadi pembimbing, tapi ilmu apa, tapi apa sih, kayak kualifikasinya apa, kemudian legal atau enggak gitu. Bahkan semua orang butuh curhat gitu kan, kalau Bimbing dan Konseling di UM itu kental banget dengan pendidikan, jadi kita disetting untuk bagaimana nanti kita jadi konselor di sekolah. Kalau di UP, saya dengar dari teman-teman nih, Kak Alip ya, pernah dapat BK keluarga, BK sosial gitu juga ya? Iya, BK untuk populasi khusus juga gitu. Kalau kita kayak lebih ke BK pendidikan non-formal, kayak gitu. Jadi, yang sosial, yang keluarga yang benar-benar kontrol, pasti di luar sekolah, kita enggak mendapatkan secara langsung di mata kuliah. Sangat menggambarkan jelas bimbingan non-conseling di Universitas Negeri Malang ya, Kak, penjelasannya sangat-sangat jelas sekali gitu, Kak May. Oke, selanjutnya ini, dulu itu Kakak masuk jalur apa sih, Kak? Kalau aku masuk jalur SBM, dan sekarang aku semester 7. Kalau Kalif ya, semester berapa? Alhamdulillah, sudah lulus. Wow, Masya Allah. Senior ya, saya berarti masih junior. Aduh. Dibilang senior, jadi berasa lebih tua-nya banget gitu. Oke. Alhamdulillah, saya lupa. jadi alasan tadi Kakak masuk bimbingan non-conseling tadi, tadinya awalnya ingin psikologi barangkali seperti itu ya, Kak. Kemudian, jadilah, terpilihlah bimbingan non-conseling. Selain itu, Kak, alasannya, kenapa kok bisa milih langsung bimbingan non-conseling gitu? Tidak, misalnya, tunggu satu tahun atau beberapa tahun untuk terus menggapai cita-cita menjadi psikologi ya? Oke. Alasan pertama, karena memang keluarga May itu adalah orang-orang yang pendidikan. Artinya, pendidikan itu nomor satu. Walaupun saya cewek, saya ditinggalkan untuk punya pendidikan. Alhasil, saya waktu itu di SBM milih psikologi UGM. Kemudian, yang kedua itu, saya pilih komunikasi UGM. Karena memang saya terampil dalam bidang sosial. Artinya, saya suka ngomong. Saya suka berinteraksi dengan orang lain. Mungkin di mata teman-teman saya juga tipikal orang yang mudah beradaptasi. Nah, dengan basic kemampuan yang demikian, saya jadi berpikir untuk kira-kira apa ya ilmu, disiplin ilmu yang bisa aku tempuh yang tidak berkaitan dengan angka, yang tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu yang benar-benar konstruk yang oke, aku harus hafalan. Oke, aku harus pintar mengamalisa. Oke, aku harus teliti. Oke, aku harus pintar gambar dan lain sebagainya. Dan, salah satunya adalah bimbingan dan counseling. Waktu itu memang cukup jadi perdebatan. Karena memang dari senam PTN itu pengen banget ngejar di sekolah di UGM. Sekolah lagi. Kuliah. Kuliah di UGM. Alivia. Jadi, karena memang UGM kan ya nggak tertanding. paham. Kemudian, waktu SMA itu yang benar pengen sekolah branded lah setelahnya. Walaupun sudah terjun di UM sendiri juga akhirnya bisa membranditkan diri bahwa UM itu juga bagus loh. Dan perlu Kak Alivia tahu bahwa MI itu survive di bimbingan dan counseling itu ketika semester 3. jadi 2 semester itu kayak apaan sih ini? Kayak ini ilmu apa? Karena memang semester 1, 2, 3 itu benar-benar basic ilmu-ilmu basic teman-teman. Kalau di yang seling pasti kayak Sosial Antropologi kemudian Bahasa Indonesia dan Keilmuan ada berbagai hal yang membuat aku kayak SMA ini bah aku kayaknya rugi deh kuliah di jurusan ini karena belum nampak kemudian belum punya identitas waktu itu karena kayak masih denial bahwa aku tahun depan harus ikut SBM lagi kayak masih kayak gitu sehingga apa ya sampai semester 7 dan Alhamdulillah udah lulus di semester ini itu kayak apa gitu ya menguatkan aku ternyata kalau disadari udah passion ternyata udah passion untuk ngomong banyak sama orang lain ya paling tidak dapat menyelesaikan atau dapat berdiskusi untuk bagaimana solusinya dan lain sebagainya itu ternyata mendarah daging gitu jadi kemarin-kemarin yang denial itu kayak untung deh gak ikut di psikologi bisa survive ini juga gitu betul sekali betul sekali betul sekali yang penting kita itu menerima dan membuka mata jangan sampai denial dulu terlebih dahulu seperti itu ya Kak pasti denial itu pasti kayaknya Kak Olivia cuma bagaimana kita menjaga relisiensi kalau udah jatuh cepetan bangkit gitu setelahnya oke oke kemudian Kak kalau misalnya di bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang sendiri apa sih tugas dan mata kuliah yang khas gitu dari bimbingan dan konseling sendiri yang kalau misalnya orang lihat oh itu BK gitu oh ini tugas BK gitu dan lain sebagainya oke kalau di UM yang paling identik itu adalah sisi konselingnya karena memang kita memiliki guru besar-guru besar yang membuat teori konseling baru salah satunya adalah teori kipas yang di 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 Prof. Andi Mapiare di BKUM mungkin itu terdengar di teman-teman di luar Jawa karena beliau sering banget untuk diundang di luar Jawa gitu nah kalau ngomongin soal mata kuliah yang ciri khas dengan BKUM itu tadi ada konseling kipas kemudian ada berbagai peminatan setelah dapat ditempuh ketika semester 6 6 ya jadi satu mahasiswa itu satu mahasiswa itu harus memilih salah satu teori ataupun konsentrasi yang ingin ditelusuri lebih dalam lagi tapi itu nggak yang larut pada titel ataupun jabatannya jadi kita lulusan tetap jadi SPD karena BKUM itu ikut di fakultas ilmu pendidikan jadi kita tetap jadi serjana pendidikan kan berbagai unif yang lain ada yang ESCONS kemudian ada yang lain-lainnya tapi kalau kita pure SPD gitu nah dari situ tentunya yang membuat identitas BKUM itu selain teori kipas ada juga peminatan di konsuling traumatik kemudian konsuling keselahatan ada pelatihan kemudian ada KEPRI pengembangan kepribadian jadi itu kayak basic ilmu-ilmu yang yang anggap aja bonus gitu ya jadi dari bimbingan dan konsuling itu kamu mau menelusuri lebih dalam tentang apa kalau pengembangan kepribadian itu akan berbicara mengenai bagaimana sih kita harus mengembangkan kepribadian kita sebagai tenaga helper kemudian cara jalannya gimana dan lain sebagainya teman-teman seru banget waktu itu karena saya kebetulan mengambil konsuling traumatik jadi pengen mendalam bagaimana kita membantu teman-teman yang kena bencana dan lain sebagainya gitu kemudian ada pun yang lainnya pengembangan kepribadian udah teori kipas udah dan lagi konsuling kemaslahatan jadi konsuling kemaslahatan ini berkaitan dengan bagaimana kita menebar kemaslahatan jadi mungkin kalau di BKUP itu kayak konsuling keluarganya mungkin kemudian atau konsuling sosialnya tapi kita nggak bilang yang BK BK keluarga dan lain sebagainya gitu tapi terima berdalam konsuling kemaslahatan kemudian juga kepelatihan jadi sebagai tanah helper kita harus memiliki disiplin ilmu yang bagaimana kita akan memanajemen akan membuat suatu acara untuk siswa kita misal sosialisasi entah itu tentang webinar parenting untuk orang tua sebagai bentuk kolaborasi dari dukungan sistem kemudian untuk membuat acara misal ada tes MBTI masal dan lain sebagainya hal-hal itu dikumpul dalam mata kuliah kepelatihan kemudian udah semua ada 5 insyaallah oke kemudian kalau misalnya di sana praktikumnya ada praktikum apa saja sih kak kalau di BKUM oke kalau praktikumnya kita di BKUM itu breakdownnya langsung kayak ke ranah-ranahnya ada ranah kognitif kemudian ada 5 kalau misalnya ya kak yang pertama itu ada kognitif counseling kognitif kemudian counseling humanis counseling psikoanalisis kemudian counseling behavior dan satu lagi itu counseling kipas itu sendiri jadi berhubung saya waktu semester 5 itu masih normal artinya bukan new normal gitu jadi masih ngerasain bagaimana counseling di ruang counseling bagaimana kita mengamati teman kita yang jadi konselor kemudian kita jadi penilai dan lain sebagainya dan kebetulan di UM juga fasilitasnya lengkap dari ruang biblio edukasi ruang counseling kemudian fasilitas-fasilitasnya untuk mendukung praktikum itu juga terfasilitasi dengan baik ada lab BK dan lain-lainnya gitu oke ini kakak kan udah mau masuk semester 8 berarti ya kak iya masuk semester 8 oke ada gak sih kak tips buat mahasiswa baru di universitas negeri malang khususnya di jurusan bimbingan and counseling kalau tipsnya ini sih karena memang di BKUM itu gak memandang kamu dari jurusan apa dulunya waktu SMA mau SMK mau MA kemudian mau pesantren yang bener-bener mondok gitu kemudian apapun latar belakang di menengah atasnya itu kalian bisa masuk ke bimbingan counseling kan kalau psikologi ada yang sosum ada yang saintek ya mungkin untuk pendidikan ilmunya nah itu kalau di BKUM itu kalian semua bisa masuk dan teman-teman aku ada yang dari SMK ada yang dari MA ada yang dari bener-bener pondok gitu karena memang di pondok katanya guru BKnya ngarahin ambil BK aja gitu jadi sekalian promosi ya nah kemudian kalau tipsnya buat teman-teman intipersi yang pengen banget memasuki dunia ke BKan apalagi bimbingan dan counseling itu pasti diputuhkan kayaknya kalau di masa-masa sekarang kayaknya butuh deh bimbingan belajar karakter jadi kayak kita harus gak boleh kalah dengan bimbel-bimbel yang hanya mata pelajaran dan lain sebagainya kalau mata pelajaran tuh kayak tekstual bisa diajarin di rumah tapi kalau karakter bagaimana anak-anak yang orang tuanya berkarir dan lain sebagainya sehingga panggilan kemanusiaan itu yang akan menjadi latar belakang kalian harus mengandil di bimbingan counseling apalagi karena memang tadi mitos-mitosnya kayak guru BK itu polisi sekolah guru yang jahat hanya ngurusin siswa yang nakal kalau gak ada siswa yang nakal guru BK bakal gak ada kerjaan enggak teman-teman disitu tenaga helper itu yang bener-bener bayangin aja kalau siswa di sekolah gak ada yang nolongin apa yang apa yang akan terjadi tidakkah tingkat suicide itu akan meningkat tidakkah pergaulan bebas itu akan semakin membeludak gitu sehingga covernya dokter karakternya anak-anak di sekolah itu adalah guru BK sehingga kalian yang memiliki jiwa-jiwa sosial yang mungkin ya alibinya gak pengen kuliah yang berat-berat ya walaupun BK itu tentu ada keberatannya ya terutama di partikum karena memang menguasainya butuh butuh proses kemudian kalau kalian belum seret yang tadi made di semester 3 itu baru enggak kalau oh ini kayaknya duniaku itu gak bakal terjadi yang penting pertama kalian harus tahu who I am siapa diri kalian kalau kalian sekarang ngerasa gak punya soft skill gak punya hard skill atau gak punya kemampuan apapun coba tes sekarang banyak banget di HP kemudian di Youtube dan lain sebagainya itu bisa diakses dalam satu ketukan gitu artinya kalian bisa melakukan tes MBTI online atau bisa mengakrapkan diri dengan konselor di sekolah kalau buat yang kelas 10 kelas 11 kelas 12 harus banyak dan kalian harus mengkonsultasikan kalian mau jadi apa kemudian baiknya saya gimana bu dan lain sebagainya hal itu perlu kalian koreksi mulai sekarang gitu artinya biar kuliah itu gak cuma aku pengen kuliah aku gak pengen biar karena aku gengsi ini segala macam enggak seperti itu yang pertama tadi who I am kemudian yang kedua adalah cintai apa yang kamu kerjakan ketika kamu mencintai apa yang kamu kerjakan tentu disitu banyak kebermanfaatan yang akan kamu dapatkan ya istilahnya kuliah itu kan menjadi manusia dewasa yang masih terdidik gitu jadi kita dilatih dan dididik untuk jadi manusia dewasa yang siap untuk apa ya kayak menyalurkan keilmuan kita selama ya 4 tahun untuk S1 itu bagaimana nantinya kita bisa mengkelola bisa menjadi generasi penerus bangsa dan juga dapat berinteraksi yang artinya dapat mendebar kemanfaatan dengan masyarakat masyarakat itu menganggap kita kaum yang intelektual kaum yang pintar kaum yang ini dan lain sebagainya sehingga kalau stereotip itu tidak kita jawab kenapa kita gagal menjadi mahasiswa gitu dan mahasiswa itu masa-masa yang paling seru kalau sekarang mungkin Kak Alivia kalau udah udah menjadi mahasiswa di S1 nih ya misal di S2 itu beda banget bisa ikut lomba bisa ngabisin uang fakultas misal dan lain sebagainya gitu organisasi-organisasi internal eksternal dan lain sebagainya kemudian yang terakhir adalah inget restu orang tua kalau kalian gak seret diskusikan dengan baik kalau gak bisa tanya ke guru BK harusnya gimana jangan sampai misal aku udah lulus nih misal aku belum berdamai dengan diriku sendiri kemudian aku udah ngantongin ijazah ini ibu ijazah ibu minta BK kan ibu minta aku di pendidikan kan ini cukup gak kayak gitu walaupun nantinya jadi apa yang sudah didapat selama 4 tahun ya bayar juga guys UKT juga mahal gitu ya kayaknya aku di itu gak ada yang gratis walaupun itu memang ya selamatnya jaman-jaman sekarang gitu tapi kalau mau pinter pasti harus berusaha gitu gak cuma ngandelin pemerintah doang gak ngandelin kemampuan yang saat ini dipunyai jadi tetap berorientasi pada restu orang tua diskusikan kenali diri sendiri cintai apa yang kamu kerjakan mungkin itu sih tips dari me kayaknya banyak banget ya sehingga teman-teman bisa ngambil maknanya sangat bermakna banget sih kak banyak banget tipsnya berarti banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan nih buat mahasiswa-mahiswa baru di jurusan Bimbinganan Counseling Universitas Negeri Malang oke kak kalau misalnya prospek kerja dari Bimbinganan Counseling itu apa aja sih kak gitu oke ngomongin prospek Mie bakal ngomongin soal pengalaman yang ada di BKUM gitu kalau secara umum maksudnya kayak ya garis lurusnya itu memang harus jadi konselor sekolah bisa setelah S1 bisa ambil PBG kemudian punya sertifikat pendidik jadi guru BK kemudian kalau mau di S2 itu akan orientasinya jadi dosen kemudian jadi mungkin konselor kunjung atau hal-hal yang lain jadi kalau S2 itu tingkatannya yang udah lebih sebutannya konselor gitu karena memang mendapatkan profesi kemudian kalau berdasarkan alumni BKUM yang Mie tau itu kak Olivia banyak banget yang bercabang jadi selama menempuh disiplin ilmunya di BK itu mereka juga sambil menggali dirinya mereka punya potensi apa yang lain yang bisa membuat mereka survive hidup yang membuat mereka memiliki keterampilan yang lain misal ada alumni itu yang jadi pengusaha pengusahanya gak ecek-ecek kayak yaudah dia merintis usaha sejak semester 5 semester-semester itu sehingga BK ini sebagai ilmu yang mendasari kehidupan karena bagaimana kita problem solving bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain bagaimana kita membaca oh orang lain ini maksudnya kayak gini dengan masalahnya gini-gini segala macem nah mereka ada yang mencabangkan ilmu bimion dan counseling itu sebagai landasan dalam kehidupan mereka akhirnya mereka jadi pengusaha mereka jadi apa lagi ya selain pengusaha kayak headmaster apa sih headmaster kepala sekolah ya kepala sekolah kemudian ada juga guru BK juga banyak banget yang jadi dosen juga banyak kemudian ada hal-hal yang lain itu kayak lebih ke di luar konteks jadi tenaga pendidik itu tadi ada pengusaha kemudian ada juga yang apa sih yang memiliki orang-orang yang udah berkompeten punya kemampuan kayak buka kelas grafologi dan lain sebagainya jadi memang rangkanya dan beraneka ragam tapi kalau untuk angkanya angkanya sendiri alumni-nya belum pasti sih karena memang pendataan di tahun 2 tahun ini kayaknya belum berjalan dengan lancar sehingga susah juga kan biasanya kalau cari alumni yang udah gak serumpun gitu misal beliaunya orang BK tapi gak ngambil BK kadang kan ada mindernya kayak kayak gak mau kumpul waktu alumni kemudian hal-hal yang lain gitu tapi insya Allah kalau di BKUM menyeluruh artinya gak semua jadi guru BK 100% enggak gitu oke iya untuk prostek kerja ini juga yang namanya guru BK pasti masih banget dibutuhkan banget ya kak betul-betul apalagi kayaknya 3 tahun terakhir ini sih semenjak aku masuk kuliah itu kayak udah nge-hype banget bahkan yang aku tanya ke teman-temanku gitu ngapang kok pengen ini di BK gitu karena peluang kerja gitu karena gak mulut-mulut guys orang yang mau pengen dapet kerjaan yang lebih baik gitu walaupun teman-teman SMP bisa tapi kan karena memang kualifikasi akademik itu jadi nomor kedua mungkin ya sekarang gitu jadi penting juga untuk melanjutkan di bangku perkuliahan gitu kak oke sangat menarik sekali dan sangat inspiratif sekali apa yang telah disampaikan Kak May mengenai jurusannya ini kemudian kak ini ada yang bertanya barangkali ini kakanya baru masuk gitu ya jadi pertanyaan dari email dabeh 31 kak itu masuk Universitas Negeri Malang pakai jalur apa nyerahin sertifikat gak kak barangkali seperti itu pertanyaannya silahkan Kak May untuk dijawab oke terima kasih Melda jadi May tadi udah nyampein bahwa aku masuk di jurusan eh jurusan jalur jalur SBM PTN kemudian kalau nyerahin sertifikat dulu SBM di angkatanku itu yang masih benar-benar tes jadi gak pakai sertifikat namun kalau di UM juga ada jalur prestasi mandiri jadi itu kalian bisa punya sertifikat misal yang kalian bisa untuk membantu kalian diterima di UM jadi mandiri jadi nanti ada loyalitas yang kalian dapatkan entah itu gratis UKT entah dapat beasiswa dan lain sebagainya dan bahkan kalian yang merasa bahwa gak mampu untuk biaya kuliah di awal gak apa-apa guys kalian harus memperjuangkan itu misal beasiswa apa sih bidik misi di awal waktu SBM atau mandiri itu gak apa-apa nanti kalian bisa survive untuk dapat apa sih namanya beasiswa daerah karena itu beasiswa daerah itu laris banget misal karena dari Sulawesi misal nah Sulawesi itu ada juga beasiswa-beasiswa daerah yang dikeluarkan untuk orang-orang daerahnya yang sedang berjuang untuk menimba ilmu di merantau misal di Malang kemudian ada beasiswa UNIF ada beasiswa PPA yang setiap tahun ada jadi gak ada kata gak bisa kuliah sebelum diperjuangkan sebagaimana mestinya gitu betul benar-benar sangat menambah wawasan untuk mereka-mereka atau siswa-siswa yang masih kebingungan untuk yang masih bingung kalau misalnya aduh kuliah karena gak punya uang karena gak punya biaya padahal sebenarnya yang penting usaha aja dulu ya kak seperti itu betul karena niat baik itu gak akan gak dikabulkan gitu sama Allah karena Allah punya seribu satu cara untuk kita dapat apa ya mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu betul sekali oke kak May terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini semoga semua yang menontonnya mendapatkan insight yang positif dari perbincangan kita pada sore pada malam hari ini selamat menikmati